Halo Coy, selamat datang di channel Rul Saks Rulis Yenipar Saxophone Ripper Jakarta Halo guys, kembali lagi bersama saya, Rulis Yenipar Saxophone Ripper Jakarta wuhuu oke, pagi hari yang cerai ini sekarang jam 10 pagi lewat 10 jadi, aku tadi jalan dari rumah, rumah Cibubur ya mau, semalam udah janjian mau jemput saxophone jadi, jemput saxophone itu ke daerah Tangsel kalau gak salah daerahnya, pamulang ke arah sana lagi dan hari ini ada dua yang mau dijemput setelah nanti dari daerah pamulang Tangsel sana kita jemput lagi ke arah, ke Bintaro, Bintaro Sektor 4 ke rumah siapa, pasti kalian tau, nanti ya ikutin pasti kalian kenal lah, Mr. Tidit-tidit satu ini oke, ikuti terus perjalanan kita dalam perjalanan kali ini, kita sekarang lagi ada di jalan tol lingkar luar ya, di jalan tol lingkar luar sekarang itu dari tol Cibubur menuju tol Serpong kayaknya tadi sekarang itu lagi di daerah TBC Matupang ini kayaknya oke, ikuti terus keseruan kita pick up saxophone yang mau diservis nah, jadi bagi kalian yang mau saxophone kesayangannya dijemput mau diservis, mau dijemput, mau diantar kita menjemputnya pakai mobil, inventaris saxophone River Jakarta jadi saxophone kalian itu aman tidak kena panas, tidak kena hujan tidak naik motor jemputnya, tidak kena benturan apalagi resiko jatuh, pasti makin par saxophonenya gitu kan, jadi kita jemputnya pakai mobil jadi saxophone kalian aman, tentram, damai tanpa, tanpa ada insiden benturan atau goncangan ataupun kena hujan dan kena panas gitu jadi, kalau misalnya kalian mau servis, mau dijemput khususnya daerah Jabodetabek Jabodetabek kita ada layanan jemput saxophone servis gitu oke ikuti terus video saxophone repair Jakarta yang sangat bermanfaat ini menurut saya kalau bagi kalian enggak ya tolonglah, bermanfaatkanlah video ini oke ya setelah apa namanya, kondisi jalanan kita sedang jalan mau menuju pamulang atau tangsel aku kurang tahu sih tempatnya dimana rumah bapak ini pokoknya ikuti terus keseruannya sekarang ini kita lagi ada di jalan tol, lingkar luar tempatnya ini daerah Fatmawati, Jakarta Selatan nah itu pelangnya nah itu pelangnya jadi ini mengarah ke Kondok Indal, Lebak Bulus, Siputat, Kondok Binang, Bintaro, Jakarta, Serpong nah mungkin ke arah-arah Serpong sana lah mungkin rumah bapak ini kan gitu nah setelah itu nanti kita baru ke rumah yang satunya siapakah dia? ikuti terus makanya supaya kalian tahu nanti siapa yang kita jemput satunya kalian pasti tahu ikuti aja terus ya oke ada yang nanya ini katanya mangerikotnya sendiri ya? iya kalau kamaramen ya? enggak kamaramen saya itu saya itu sedang kerja di luar negeri jadi dia kayak apa gitu ya kayak kerja di stasiun TV gitu disana ada kamaramen apa atau operatur kamaramennya gitu jadi nggak bisa setiap saat gua ngajak dia mau nonton jadi kalau misalnya ada waktu pasti beliau ya apa namanya yang shooting yang editing yang upload karena apa namanya karena dia sibuk gua harus berusaha sendiri dong kenapa nggak cari yang lain bang? karena yang lain belum tentu bisa se pemikiran sehati selangkah pasti ini aja pasti ada ada perbedaan eh pada Pak Kapolres Pak Kapolres lagi mau apa itu dilatihkan biar lama aja ya kan video ini jadi ya kita record aja di bagian-bagian yang agak kurang penting tapi nanti intinya kita akan record bagaimana hampir sampai di rumah si pemilik seksofon ketemu sama orangnya ngobrol apa aja gitu terus seksofonnya masalahnya apa aja gitu apa aja mau diservis nah nanti kita eh apa namanya nanti kita ngobrolin lah berapa-apa waktu servisnya kapan mau diantar kembali eh berapa biayanya terus eh pokoknya intinya nanti kita eh nanyain apa masalahnya terus eh kalkulasi biayanya sama berapa lama dikerjakannya oke udah kemain ini udah hampir 4 menit ya ya lanjut lagi nanti ya halo guys kita udah nyampe di rumah pemilik seksofon pertama yang mau dicemput ini daerah tangso Bintaro lah kayaknya nih Bintaro apa namanya gak tau lah pokoknya di situ inilah rumahnya gak tau di dalamnya gimana yang pastinya kita tujuannya mau dicemput seksofon mau servis terus nanti diantar lagi oke halo guys kita udah berhasil jemput seksofon yang pertama ternyata bukan apa ya daerahnya itu bukan di daerah apa namanya hmm pokoknya ini daerahnya tangso daerah Bintaro atau Bintaro mutat lah gitu ini barangnya ya oke ini barangnya yang udah dijemput tadi ternyata merknya seksofon yang maha yamaha itu ini yts 275 jepang ternyata ini dia seksofonnya yang maha yts 275 jepang mau di overhaul mau dibikin enak lagi oke udah seksofonnya udah 10 tahun lebih udah gak dipakai pasti masalahnya banyak di pad banyak oke nah sampai oke kita sekarang menuju ke rumah saksofon pemilik saksofon yang mau dicemput lagi itu daerah Bintaro sektor 4 ya itulah ya tadi ya bisa kebunan yang maha menor jepang mau di overhaul mau lagi ya sekarang kita disini kalau gak salah tadi disini ada persatuan bulu tangkis yang terkenal itu apa namanya itu ternyata disini bro gokil pb jaya raya pb jaya raya apa pb apa itu yes pb jaya raya disini ternyata gokil yang banyak melahirkan hati dari permintaan indonesia yang mengharumkan nama indonesia namanya aja udah jaya raya jayalah terus harus jaya kan gitu ya guys kita jalan dulu ya ceket ceket sambil hitam para master semuanya agak bintar sektor 4 guys halo guys terus ternyata sampai di rumah mister Tommy Protomo vlog oke ini dia barang servisannya ini dan beliau juga udah mau berangkat mencari sesuatu nasi dan sekilo beras oke kita amankan dulu wah terhormat banget ini mobil 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 boleh tapi tapi mau kemana bang gua mau nebeng nyari taxi mau ke PIM ada ketemu orang ayyyyyy lu tetap besar bang ya amin sukses selalu ya bang gua oke hai hai halo bang ini dia tadi seksopon yang dijemput dari ada dari Bintaro ada dari Ceputat pokoknya dari Tangsel sana ini udah tahap pengerjaan udah tadi yang dijemput ada 3 atau 4 terlupa ini salto itu Yamaha ada auto yang juga tuh enggak bisa emang harus pilih kan gini kok enggak kan sejauh di wabij di wabij wabij di wabij di Terima kasih. 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 Terima kasih.